selamat berjumpa kembali di LA channel selamat menikmati Halo teman-teman selamat berjumpa kembali bersama Lukman di sini ya di LA channel seperti biasa kita akan membahas satu bahan lagi ya yaitu tentang tanaman hias dan tata cara menanam tanaman hias ini jadi yang akan kita bahas yaitu sirih gadingnya teman-teman saya juga cukup suka dengan sirih gadingnya karena ada campuran warnanya di daunnya mirip variegata gitu ya dan juga sangat berguna untuk kesehatan sih ikan piaraan saya teman-temannya selain untuk hiasan juga berguna untuk bantuan oksigen ikan peliharaan kesayangan oke teman-teman di sini saya menerapkan dua cara ya yang pertama itu dengan menggunakan media toples bekas laya atau mau media lainnya juga enggak papa mau itu berupa gelas atau yang lainnya dan saya menggunakan media tanamnya yaitu dengan menggunakan pasir ya teman-teman ini dari sisa pasir akuarium teman-teman juga bisa menggunakan pasir lainnya ya masih berbentuk pasir pokoknya dan kita isi dengan air ya teman-teman kebenaran ini lagi kosong airnya sudah tersedot habis ya dan nanti akan kita isi kembali dan ini mungkin posisi agak sedikit kotor karena saya belum mengganti media ya atau mencuci media nanti akan kita cuci juga ya untuk menambah indah si potnya ini nah ini yang cara pertama dengan menggunakan pasir dan diisi dengan air ya teman-teman saya di sini banyak menggunakan dengan air sisa ikan karena sangat subur dan ini hasilnya teman-teman dari tiga ruas ruas nih dia tumbuh dengan beruas-ruas ya teman-teman ini akar sudah keluar dari tiap ruas ini dia bisa menjadikan bibit ya ini awalnya dari tiga bibit tiga ruas saya simpan di sini sekarang sudah cukup berkembang dan dengan media pasir ini teman-teman kita bisa menyimpannya di indoor semi outdoor atau di outdoor sekalipun bisa dan bisa digunakan untuk menambah oksigen si ikannya biar bisa kita rendam si di permukaannya agar terendam air yang penting si daunnya tetap di luar atau di permukaan air ya dan ikan-ikan akan sehat teman-teman ini ikan-ikannya juga proses yang seperti ini ini dengan menggunakan pasir ini adalah proses untuk merangsang akar ya teman-teman sebelum nantinya mungkin teman-teman ingin menerapkannya di media tanam tanah atau di pot tanah ya di awalnya dengan menggunakan pasir ini dulu ya untuk proses awalnya setelah akar keluar baru teman-teman bisa menanam di pot yang media tanamnya tanahnya teman-teman nah untuk yang proses setelah di pot ini kita punya salah satu contoh yang sudah sudah ditanam di tanah ya teman-teman jadi untuk merangsang akarnya keluar kita dengan menggunakan media pasir dan air terlebih dahulu ya dengan ditempatkan di wadah seperti ini atau bebas ya teman-teman menurut teman-teman yang terbaik apa ya setelah akar keluar baru kita bisa tanam di tanah ya teman-teman mungkin di tanah lebih subur ya dia bisa merambat termasuk tanaman rambat dan yang merambat ini bisa kita tempel di media sabut kelapa yang diterapkan di tiang atau dengan menggunakan injuk-injuk ya untuk menambah keindahan bisa dililit-lilit diputar-putar ya teman-teman dan untuk pencinta aquascape ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman dengan posisi seperti ini dengan media dasarnya pasir dan tambahan air ya Oh soalnya seju ini berawal dari banyaknya permintaan dari pecinta aquascape teman-teman Oke teman-teman demikian sekilas pembahasan tentang tanaman hias kita ini ya langsirigading mudah-mudahan dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman tetap dalam satu frekuensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati